hai hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube nya aku utriharsa di video kali ini aku penasaran mau bikin DIYnya blush on sekaligus review jujur tentang hasil dari DIYnya let's get to video yang pertama yaitu bedak tabur kalian bisa pakai bedak tabur merek apa aja kebetulan aku punya bedak tabur merek Mars bahan berikutnya yang kalian perlukan yaitu kotak untuk menetapkan anti blush on nya yang ketiga itu air mawar kalian bisa nanti dengan air mineral yang terakhir yaitu pewarna makanan dan disini kalian juga butuh tisu ya untuk nanti mengelap baik dan meratakan nanti blush on nya di dalam kotak ini bahan-bahan yang tadi kalian juga perlu tempat wadah dengan sendok untuk mengaduk nanti bedak dan pewarna makanannya langkah pertama yang kalian lakukan yaitu ambil bedak tabur secukupnya letakkan di wadah yang telah kalian sediakan tadi setelah itu kalian beri beberapa tetes pewarna makanan secukupnya sesuai takaran warna yang kalian inginkan untuk mendapatkan hasil blush on yang kalian mau setelah itu kalian aduk menggunakan sendok agak lebih gampang saat mengadukan kalian membutuhkan sedikit air mawar kalau seandainya kalian enggak punya air mawar kalian bisa ganti menggunakan air mineral biasa aduk terus sampai kelihatan warnanya seperti ini dan kalian terus aduk sampai warnanya merata ini warnanya udah mulai merata dan udah mulai kelihatan berwarna pink nah setelah warnanya merata seperti ini kalian siapkan tempat wadah bekas bendak atau blush on yang sudah kalian sediakan tadi lalu kalian pindahkan semuanya ke tempat wadah tersebut setelah itu kalian ratakan menggunakan sendok terlebih dahulu agar lebih padat nah barulah setelah padat menggunakan sendok kalian tap-tap bagian atasnya menggunakan tisu agar kelihatan lebih rata nah ini kelihatannya udah mulai rata kalian tap aja terus sampai kelihatannya lebih enak gitu udah dipandang dan permukaannya rata nah ini dia hasilnya kalau dari kemasan yang aku lihat aku suka banget hasilnya warnanya oke banget dan menurut aku kece banget warnanya tapi aku belum coba aplikasikan di wajah dan gimana hasilnya nanti nah sekarang saatnya kita coba hasil dari DIY blush on tadi aku bakal aplikasikan di sebelah kanan wajah aku menggunakan kuas dan di sebelah kirinya aku menggunakan tangan kita bakal lihat hasilnya bagus atau enggak yang menggunakan tangan atau menggunakan kuas yang pertama aku nyoba di sebelah pipi aku menggunakan kuas tapi di kuasnya itu aku kelihatan gak nempel warnanya tapi pas di pipi aku coba tetap juga gak nempel tapi oke aku coba lagi mana tauan aku kurang kuat mengaplikasinya nah ini aku udah nyoba untuk kesekian kalinya dan hasilnya masih sama masih kelihatan samar dan kayak gak pake blush on masih belum jelas gitu ada sih nempel tapi bener-bener gak jelas gitu pas di jari kelihatan jelas loh tapi di wajah enggak aku pindah aja deh ke pipi sebelah dan aku coba menggunakan tangan yang ada itu cuma bikin merah jari aku tapi pipi aku masih belum kelihatan merah dan masih gak jelas tapi lebih mendingan yang menggunakan tangan sih ketimbang menggunakan kuas tadi tapi tetap ini hasilnya gak rekomen nah ini aku kasih lihat hasil yang lebih jelas tetap gak kelihatan kan jadi kesimpulannya DIY blush on seperti yang aku buat tadi itu gak rekomen banget emang gak ada hasilnya di wajah cuman warna yang kita lihat emang oke pas hasil dari DIYnya cuman di wajah itu gak banget itu review jujur dari aku dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini ya dan nyalakan tombol notifikasi kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you